G.A. Siwabesi Memorial Lecture merupakan penghargaan ilmu pengetahuan sebagai bentuk apresiasi bagi insan IPTEC, atas rekam jejak dan kontribusinya bagi pengembangan ilmu pengetahuan bidang atom dan kesehatan. G.A. Siwabesi Memorial Lecture ditujukan untuk mengenang semangat serta dedikasi Prof. Dr. Gerrit Augustinus Siwabesi, Bapak Atom Indonesia dan Peletak Fondasi Pembangunan Kesehatan Nasional. Lahir pada 19 Agustus 1914, Gerrit Siwabesi mengawali pendidikan di Mulo Ambon. Kecermelangan akademiknya mengantarkannya memperoleh beasiswa dari pemerintah Hindia Belanda untuk berkuliah di Netherlands Indische Arts and School di Surabaya. Gelar dokter diperoleh setelah ia lulus ujian arts di Sekolah Tinggi Kedokteran Universitas Indonesia di Batavia. Semasa menjalani ikatan dinas sebagai dokter di pusat pengeboran minyak Belanda di Cepu, ia diminta untuk membantu bagian radiologi rumah sakit Simpang Surabaya. Lalu dengan beasiswa British Council, Siwabesi melanjutkan pendidikan di University of London, Inggris. Bidang radiologi, radioterapi, dan pengetahuan dasar atom yang dipelajari selama di Inggris sekelak membuka riset bidang atom di Indonesia. Siwabesi juga mempelajari sistem jaminan kesehatan Inggris yang lalu dikembangkan menjadi ASKES, sebagai cikal bakal jaminan kesehatan nasional. Uji coba bom nuklir oleh Amerika Serikat di Pasifik pada tahun 1952, mendorong berdirinya lembaga tenaga atom yang menjadi cikal bakal berdirinya badan tenaga atom nasional pada tahun 1964. Siwabesi ditunjuk sebagai Direktur Pertama Batan dan diangkat sebagai Menteri Tenaga Atom. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil membangun reaktor atom pertama Trigiamark II di Bandung pada tahun 1965, diikuti pembangunan fasilitas riset atom lainnya, seperti Laboratorium Isotope dan Kimia Nuklir di Pasar Jumat, Jakarta dan Pusat Penelitian Tenaga Atom Gama, di Yogyakarta. Saat menjadi Menteri Kesehatan, Siwabesi berhasil membawa Indonesia bebas penyakit polio pada tahun 1974. Selain itu juga mewariskan konsep fasilitas layanan kesehatan puskesmas yang manfaatnya terus dirasakan sampai hari ini. Jasa-jasa Siwabesi mengantarkan putra Saparwa ini mendapatkan bintang maha putra tiga utama di bidang tenaga atom serta bintang maha putra dua adhipradana di bidang kesehatan. Namanya juga diabadikan sebagai nama reaktor riset terbesar se-Asia Tenggara dengan kapasitas 30 MW yang berlokasi di Serpong, Banten. Dedikasi hingga akhir hayatnya memberikan sumbangsih besar bagi perkembangan riset atom dan kesehatan di Indonesia sampai hari ini. Pada tahun 2022, Brin memberikan apresiasi kepada Prof. Dr. Muhayatun M.T. sebagai pemberi kuliah ilmiah G.A. Siwabesi Lecture 2022. G.A. Siwabesi Memorial Lecture menjadi lebih dari sekadar sebuah penghargaan. Ia mewakili warisan ilmu pengetahuan dan semangat dedikasi. Semangat ini, semoga menjadi terang penerus perjalanan ilmu pengetahuan Indonesia yang terus berkembang. Terima kasih telah menonton!